Bagaimana cara login MyNSP dan juga mendaptarkan NSP kreasi di MyNSP aplikasi MyTelecomSell? Ikuti tutorial berikut ini. Welcome to Sri Kandi Digital Channel, menebarkan manfaat lewat jejak digital. Di channel ini kalian bisa mendapatkan program tutorial series. Untuk bulan September ini, maka kontennya akan lebih banyak ke TelecomSell Way Series. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini, share, dan like. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram Sri Kandi Digital. So, mari kita lanjutkan ke video tutorial berikut ini. MyNSP adalah salah satu program dari TelecomSell yaitu buat sendiri NSP-mu. Oke, jadi kita bisa lakukan itu di MyTelecomSell dan juga di aplikasi MyNSP yang kalian bisa download di iOS dan Playstore. Kali ini caranya kita pakai menggunakan aplikasi MyTelecomSell, yaitu login dan daftar MyNSP. Termasuk juga kita explore di dalamnya apa, bagaimana caranya merekod untuk NSP. Oke, langsung aja kita masuk di aplikasi MyTelecomSell. Yang pertama masuk di halaman beranda seperti di video ini. Kalian tinggal scroll ke bawah untuk masuk di halaman bagian jelajah. Kemudian kalian cari di bagian bawah sebelah kanan nomor 2. Itu adalah jelajah. Kalian tinggal klik di situ, kemudian scroll lagi. Di bagian tengah atau di bawah, sebelah bawah, itu juga ada NSP. NSP. Kalian tinggal klik NSP untuk masuk ke dalam dashboard by NSP. Nah, untuk video bersebelumnya kita ada tutorial terkait cara membeli atau by NSP ya. Kali ini kita fokus pada daftar login di MyNSP. Nah, sebelah kanan itu ada gambar orang atau profile. Kalian tinggal klik di situ, maka muncul halaman masuk ke MyNSP. Oke, kalian tinggal masukkan nomor telepon. Kalau kalian sudah terdaftar, maka nomor telepon dan juga password, password login. Tapi kalau belum terdaftar, kalian harus registrasi pertama. Nah, untuk case atau kasus saya, user saya, saya sudah terdaftar, tapi lupa password bisa login menggunakan OTP. Sebelah bawah itu ada login dengan OTP. Tinggal klik, maka akan ada notifikasi 6 digit ke handphone SMS inbox kalian. Kalian tinggal masukkan seperti contoh video ini, 6 digit angka yang ada di SMS kotak SMS kalian. Tinggal kirim, maka muncul halaman dashboard dari MyNSP. Halaman ini berfungsi sebagai halaman untuk mengetahui seberapa banyak NSP kreasi yang sudah di ciptakan dan juga saldo hasil dari royalti yang telah diberikan. Oke, jadi kita bisa lihat berapa judul lagu atau judul salam atau judul lucu-lucuan yang kita sudah di ciptakan dan kita daftarkan dan direvi oleh Melon Indonesia. Kalian juga bisa lihat di sini ya, penjelasan-penjelasan dan syarat dan kecepatan berlaku untuk kreasi NSP. Jadi, kalian tinggal klik dan baca baik-baik aturannya. NSP-nya durasinya 30 detik dan tidak boleh harus benar-benar otentik ciptaan sendiri. Terus, dia akan ada syaratnya di mana untuk profit sharing-nya itu sebesar 20% dari total tarif NSP-nya. Kalau tidak salah itu Rp3.850 per 7 hari untuk NSP kreasi ya. Jadi, kalian sebagai kreator akan dikumpulkan, akan terekod by system sudah berapa orang sebenarnya yang sudah mendaftarkan NSP kalian. Oke, jadi seperti ini. Kalau kita klik masuk ke sini ya, ini penjelasannya bagaimana cara meng-create NSP kreasi. Ada 4 staging. Oke, nanti tinggal next saja terus menerus. Ini hanya menjelaskan sampai di halaman terakhir atau yang terakhir ini muncul. Ini tinggal kalian klik upload ya. Sebelah kiri atas itu ada tulisannya record dan sebelah kanannya upload. Kalau upload tinggal ambil file yang sudah kalian rekam. Dan kalau yang sebelah kiri record berarti mulai dari 0. Artinya merekod dari handphone kalian. Jadi, kita coba untuk buka halaman record ya. Karena kalian pasti penasaran tampilannya seperti ini. Ini contoh ketika kita membuka salah satu NSP ya. Untuk play untuk mengetahui lagunya apakah sudah yakin atau benar atau tidak. Nah, ini halaman dashboard untuk mengetahui saldo kita sudah berapa orang yang mendownload ataupun mengaktifkan NSP kreasi kita. Saldo nya bisa ditarik dengan syarat ketentuan berlaku ya. Dan setiap halaman dari dashboard untuk mengekreasi atau merekam suara kita untuk menjadikan NSP. Tinggal kalian masukkan judulnya. Kemudian masukkan keterangan. Sorry, kategorinya mau salam, mau lucu, mau lagu. Ya, kalian tinggal klik di situ. Dan akan diarahkan di tombol sebelah bawah kanan. Tertulis continue atau lanjutkan. Kalian tinggal melanjutkan saja. Akan ada notifikasi tentunya setelahnya. Jadi, itulah sedikit cara tentang mengekreasi NSP, merekam NSP, My NSP di aplikasi My Telkomsel. Untuk ketentuan-ketentuan frequently question ask, kalian bisa baca di sebelah sini ya. Jadi, dashboardnya intinya My NSP itu seperti ini. Ada kotak masuknya, ada user dan rumah handphone kalian. Dan juga semuanya ada juga daftar NSP juga kalian punya. Kalian tinggal cermati di video ini ya. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa klik link di deskripsi di bawah ini. Terkait aplikasi atau My NSP. Jika kalian suka dengan video ini, please share, like, dan komen. Dan juga jangan lupa untuk tonton video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan stay smart.